Pendekar tanpa tandingan jilid 27. Karena sama sekali tidak menyangka bahwa si tinggi besar itu akan menyerang dan menangkap lengannya sehingga tersengkilit demikian rupa, Bun Leong tidak mempunyai kesempatan untuk mengelak lagi. Dan ia terpaksa tinggal manda saja. Lengan kirinya terketuk di belakang punggungnya dengan bagian pergelangannya dicekal oleh jari-jari tangan Gobang yang dirasakannya bagaikan sebuah jepitan baja dan mendatangkan rasa sakit bukan main. Kambing muda, lebih baik kau menyerah saja dan serahkan kambing betina galak itu kepadaku. Kalau tidak lenganmu ini akan patah-patah, kata Gobang mengancam dan ia merasa yakin pemuda itu sudah tidak berdaya, karena memang Bun Leong kelihatannya seperti benar-benar tidak berdaya. Raksasa hitam busuk. Benar-benar kau tidak tahu selatan seruan marah ini adalah dari Yang Hoa yang ketika itu sudah meloncat dan agaknya gadis ini hendak menolong calon suaminya. Akan tetapi gadis ini serentak menarik gerakan pedangnya yang semula hendak disabitkan ke arah punggung si tinggi besar itu ketika ia melihat isyarat dari Bun Leong yang mengeditkan matanya, yang dapat ditangkap maksudnya bahwa pemuda itu tidak perlu ditolong. Oleh karena itu, Yang Hoa mau tak mau mesti mengindahkan isyarat calon suaminya dan ia mundur ke belakang tiga langkah dengan dada berdebar tegang. Karena meskipun percaya bahwa calon suaminya berkepandayan tinggi namun tak urung hati darah ini merasa cemas dan khawatir. Sebelum pedangmu dapat mendekati tubuhku, bakal suamimu ini akan mampus dengan menderita lengannya terlepas dari pundaknya. Mengerti gobang mengancam lagi sambil tangan kanannya yang sudah setengah lumpuh itu digerak-gerakan ke arah Yang Hoa sehingga nona ini jadi semakin cemas dan gelisah. Apalagi ketika dilihatnya Bun Leong memperlihatkan wajah meringis seakan-akan menderita kesakitan. Bukan main bingungnya Yang Hoa, isyarat dari calon suaminya tadi membuatnya serba salah. Sambil menanti betapa perlawanan yang akan diperbuat oleh Bun Leong, diam-diam gadis itu merogoh kantong bajunya di mana selalu tersimpan beberapa batang senjata rahasia. Maksudnya ia hendak mengirim serangan terhadap si tinggi besar itu dengan menggunakan senjata rahasianya, kalau terpaksa. Heh, kambing dogol, kenapa kau masih belum memberikan penyahutan atas permintaanku tadi? Apakah kau benar-benar menginginkan tulang lengan murmuk dan patah-patah berkata lagi gobang sambil ketawa penuh kemenangan? Dan cekalan pada pergelangan tangan pemuda itu diperat dan sengkilitannya diperhebat sehingga tubuh Bun Leong jadi membungku ke depan dan menggeliat-geliat. Gobang ketawa makin besar ketika melihat pergerakan pemuda seperti seekor. Kelinci menggeliat-geliat dalam cengkeraman harimau. Ia merasa yakin bahwa pemuda itu akan menyerah mentah-mentah di dalam tangannya. Benarkah Bun Leong demikian lemah tak berdaya? Benarkah pemuda ini sama sekali tidak dapat melepaskan tangannya dari cekalan si beruang lengan besi itu? Tidak. Bun Leong bukanlah seorang murid tunggal dari Bubeng Lojin kalau ia tidak mampu berbuat sesuatu sebagai reaksi balasan terhadap Gobang. Jangankan si beruang lengan besi itu hanya memergunakan tangan kirinya saja, meskipun kalau tangan kanannya belum teklok ditendang oleh Yang Hoa tadi dan memergunakan sepasang tangannya meringkus Bun Leong, pemuda ini tidak mungkin akan menyerah begitu saja. Nah, lihatlah reaksi yang diperbuat dengan diam-diam oleh pemuda itu. Tiba-tiba suara ketawa besar Gobang tadi berhenti. Berbareng tangan kiri si tinggi besar ini melepaskan cekalannya dan ia meloncat ke belakang seperti disengat kalajengking sambil mulutnya mengeluarkan seruan kaget dan wajahnya yang hitam itu nampak pucat. Ia merasakan telapak tangannya yang tadi digunakan mencekal pergelangan tangan pemuda itu sakit dan panas sekali bagaikan mendapat sengatan berpuluh-puluh binatang kalajengking yang berbisa dan seluruh lengan sampai ke pundaknya terasa sakit dan panas pula. Ia menggerak-gerakan lengan kirinya sambil mengerahkan lewekang untuk coba memunahkan perasaan apa yang dideritanya itu. Akan tetapi pada detik berikutnya Gobang sekali lagi mengeluarkan seruan kaget dan setengah mengeluh dan keringat dingin mengucur. Tulang-tulang jari tangannya mengeluarkan bunyi berkerotokan dan di dalam lengan kirinya seperti banyak sekali benda-benda tajam menusuk dan menyayat-nyayat dagingnya. Dan saat selanjutnya lagi, lengan kirinya jadi tergantung saja di bawah pundaknya tanpa dapat bergerak sedikit pun seperti sehelai daun layu yang patah tangkainya. Tangan kanannya sudah teklok dan lumpuh, ditambah lagi kini lengan kirinya seakan-akan sudah menjadi mati, benar-benar bagi Gobang merupakan penderitaan hebat. Inilah pukulan membalik dari tenaga cekalannya yang dihantam oleh Sinkeng yang disalurkan melalui pergelangan tangan bun. Leong yang dicekalnya erat-erat tadi. Ternyata bun Leong yang tadi kelihatannya seperti tidak berdaya itu, telah mengirim serangan balasan dengan diam-diam dan akibatnya hebat sekali. Sebenarnya, selagi pergelangan tangannya ditangkap dan lengannya ditekuk sengkilitkan sedemikian rupa oleh Gobang yang benar-benar memiliki tenaga raksasa tadi, tentu saja pemuda ini dapat menghantam lawan yang berada di belakang punggungnya itu dengan mudah. Dengan sebuah pukulan yang mematikan, yaitu menggunakan pukulan Louis Lech yang dengan tangan kanannya yang tinggal bebas ke arah belakang. Tetapi ia tidak mau mengobral pukulan ampuhnya itu jika tidak keliwat perlu. Sambil berpura-pura menggeliat dan kelihatannya tidak berdaya sehingga Gobang ketawa besar, pemuda ini diam-diam mengerahkan Sinkengnya ke arah pergelangan tangan kirinya yang membuat apa yang dicekal oleh lawannya itu menjadi panas seperti baja membarah dan bulu-bulu lengan menjadi tegak berdiri serta mengeras bagaikan jarum. Ilmu yang berdasarkan luwekang tinggi ini dinamakan ilmu pukulan melepas tulang dan memutuskan urat. Warisan dari gurunya yang baru pertama kali ini dipraktekan oleh Bun Leong, yang akibatnya telah dapat melepas-lepaskan tulang-tulang dari setiap sambungannya dan memutuskan urat-urat dalam anggauta tubuh yang berdekatan dengan bagian yang terkena serangan Sinkeng ini seperti halnya yang dialami Gobang. Selain tulang-tulang dari tangannya berlepasan dari sambungannya, bahkan seluruh urat di dalam lengan kirinya putus semua dan membuatnya lumpuh seketika itu juga. Setelah serangan balasannya berhasil, dengan perlahan dan tetap tenang seperti tidak pernah terjadi suatu peristiwa apapun yang barusan mengancam keselamatannya, Bun Leong membalikkan tubuh dan memandang kepada Gobang yang berdiri dengan wajah meringis, kedua lengannya menggantung terkulai seperti lengan-lengan wayang yang tidak digerakkan oleh dalang. Eh, beruang lengan besi, tadi kau bilang hendak meremuk dan mematah-matahkan lengan tanganku, tapi mengapa kau tiba-tiba membatalkannya? Agaknya kau menaruh kasihan terhadapku, sehingga atas kemurahan hatimu benar-benar aku merasa berterima kasih kepadamu, kata Bun Leong sambil tersenyum menyindir dan wajahnya yang tampan sengaja ditunjukkannya seperti seorang tolol. Akan tetapi, baru saja kata-katanya itu habis, sebagai penyahutannya Gobang mengerang marah. Rasa sakit pada kedua lengannya bagi Gobang tidak seberapa kalau dibandingkan rasa sakit di hatinya mendengar sindiran pemuda yang tidak disangkanya memiliki ilmu kepandayan sedemikian tinggi dan hebat itu. Sindiran itu membuat dadanya sangat panas karena marah dan hatinya merasa malu. Bagai-nya sindiran pemuda itu merupakan penghinaan dan oleh karena memang si beruang lengan besi ini selama malang melintang di kalangan Leoklin belum pernah dihina orang, apalagi oleh anak muda seperti Bun Leong, maka daripada hidup menanggung malu dihina orang. Inilah sebabnya maka ia mengerang marah dan menjadi nekat. Sambil mengerang tiba-tiba Gobang melompat maju dan menubruk Bun Leong. Biarpun sepasang lengannya tidak mampu bergerak lagi ternyata ia masih mempunyai ilmu silat simpanan yang tak kepala muhebatnya. Sambil melompat dan menubruk, Gobang mengirim serangan dengan kedua kakinya dalam gerakan lohang tui, tendangan angin puyuh. Tubuhnya yang tinggi besar dari udara menubruk ke bawah sambil kedua kakinya melakukan tendangan dasyat. Bertubi-tubi ke arah Bun Leong. Tendangan ini begitu hebat dan mendatangkan angin seperti amukan angin puyuh, sekali saja mengenai sasaran, berarti maut. Menghadapi serangan dari lawan yang telah nekat ini, dan yang sangat berbahaya, Bun Leong sudah mempunyai persiapan yang sangat sempurna untuk menyambutnya. Pemuda ini tidak berkisar dari tempatnya, dan juga tubuhnya sama sekali tidak berkelit, melainkan dengan dada terpentang lebar seakan-akan sengaja dibuka dan diumpankan bagi serangan lawan, ia menggerakkan kedua tangannya, yang kiri dari atas dan yang kanan dari bawah. Ketika tubuh gobang turun ke bawah dengan tubrukan tendangannya, tahu-tahu kaki kirinya yang melakukan tendangan telah ditangkap oleh tangan kanan Bun Leong dan tangan kiri pemuda itu sudah memegang ikat pinggangnya. Kemudian, dengan gerakan yang luar biasa cepatnya, tanpa menggerakkan kedua kakinya, tubuh yang tinggi besar itu sudah diangkatnya ke atas lalu dibanting ke bawah. Beruk saking kerasnya tenaga bantingan dan ditambah daya berat dari tubuh yang dibantingkan, telah menimbulkan suara dasyat seperti gempuran seekor banteng ketika tubuh gobang. Membentur sebatang pohon besar dan pada saat itu juga nyawasi beruang lengan besi sudah melayang meninggalkan raganya. Hebat dan luar biasa seruan memuji tetapi bernada marah tiba-tiba mengema di hutan dan berbareng dengan itu, dari belakang rumpun keluar tubuh seorang kakek kerdil yang kelihatannya benar-benar menyeramkan. Bajunya terbuat dari kulit macan loreng, celananya berwarna hitam dan kakinya tidak mengeluarkan suara sedikitpun, benar-benar seperti gerakan seekor harimau. Ketika kakek ini sudah berdiri di depan Bun Leong dan Yang Hoa, maka kedua orang muda ini maklumlah bahwa mereka berhadapan dengan si cakar harimau Loban Kui, yaitu si Raja Perampok. Melihat rupa kakek itu diam-diam bulu kuduk yang hoa meremang karena tampaknya benar-benar menyeramkan. Punggung kakek itu agak bungkuk, kepalanya setengah botak dan kumis serta jenggotnya jarang-jarang, hidungnya panjang bengkok seperti paruh burung Raja Wali. Matanya bersinar sangat tajam dan selalu bergilar liar seperti matis rigala lapar. Dan yang hebat adalah jari-jari tangannya, karena seluruh jari tangannya itu berkuku panjang dan runcing serta berwarna coklat. Kehitam-hitaman. Demikian juga kuku seluruh jari kakinya yang telanjang itu, semuanya tajam dan panjang meruncing seperti kuku-kuku kaki harimau. Ho Jiao Lo Ban Kui ketawa terkekeh aneh dan matanya yang liar itu bergilar memandang kepada Bun Leong dan Yang Hoa, kemudian ia berkata dengan suara yang besar dan parau. Dua ekor kerbau muda yang baru tumbuh tanduk, tunggu apa lagi? Mengapa berhadapan dengan ku kalian tak cepat berlutut? Mendengar ucapan ini, Bun Leong bersikap tenang saja biarpun nadanya berdebar tegang. Ia maklum bahwa kakek itu berilmu tinggi, maka ia mesti berlaku hati-hati. Akan tetapi Yang Hoa yang beradat keras, menjadi marah hingga karenanya, tanpa mengucapkan sesuatu perkataan lagi, gadis yang memiliki keberanian luar biasa ini melompat maju dan dengan gerakan secepat kilat, pedangnya berkelebat menyerang kakek itu. Serangan ini tidak boleh dibuat permainan, karena si Nona mempergunakan ilmu pedang Tian San Pei yang lihai dengan gerak tipu naga hijau menyabetkan ekor. Si kakek hanya ketawa terkekeh lagi dan tangan kirinya bergerak ke atas menyambut pedang si Nona, dengan kuku jari telunjuknya membuat sekali sentilan, pedang itu telah ditangkisnya. Kriye Ngak demikian bunyi kuku yang menyentil pedang itu. Pedang di tangan Yang Hoa terpental dan gadis itu terkejut sekali karena telapak tangannya yang memegang gagang pedang menggetar seperti kesemutan. Namun Yang Hoa tidak gentar karenanya, bahkan gadis yang beratak keras ini cepat mengirim serangan susulan. Pedangnya meluncur ke depan hendak menusuk dada kakek itu, dan kembali terdengar suara Kriye Ngak ternyata Loban Kui, tanpa mengisarkan kedua kakinya sedikit pun, telah menyentil pula pedang itu dengan kuku jari tangan kanannya. Bun Leong yang melihat itu, kagum sekali. Menangkis pedang yang tajam hanya dengan sentilan kuku jari, benar-benar hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang sudah tinggi tingkat kepandainya. Ia maklum bahwa kakek kerdil itu merupakan lawan berat, berbahaya dan terlampau tangguh bagi Yang Hoa, maka ia segera berseru kepada calon istrinya. Yang Moai, jangan kau burong sendiri orang hutan ini, berilah giliran bagiku untuk menghadapi monyet tua ini. Kau istirahatlah. Hoa Jawa Loban Kui mengerang seperti seekor harimau marah mendengar dirinya disebut monyet tua oleh pemuda itu. Agaknya ia hendak menyerang akan tetapi ia mesti meladeni serangan dari Yang Hoa yang saat itu telah melancarkan pula serangan selanjutnya. Bun Leong sebenarnya menghendaki supaya nona itu mengundurkan diri dari lawan yang lihai dan ia mengharapkan agar si Raja Rimbah Hijau itu langsung menyerang terhadapnya. Biarpun dia sendiri belum yakin benar dapat mengalahkan si cekar harimau, namun dengan demikian berarti secara tidak langsung menghindarkan diri calon istrinya dari lawan yang amat tinggi ilmu silatnya itu. Inilah pengorbanan dari hati yang mencinta. Biar bahaya dialihkan kepadanya asal orang yang dicintainya terhindar dari malapetaka. Akan tetapi, gadis seperti Ho Yang Hoa yang keras hati dan sepanjang pertempuran yang pernah dialaminya belum pernah dikalahkan, mana mau mengalah begitu saja? Pengalamannya yang belum banyak dan ditambah lagi perangainya yang menaruh benci terhadap kaum penjahat, membuat hatinya panas sehingga seruan dari calon suaminya tadi sama sekali tidak dihiraukannya. Aku harus mempuskan macam jadi-jadian kaki dua ini serunya dengan hati panas seperti terbakar karena pedangnya ditangkis orang dua kali hanya dengan sencilan kuku jari saja, berarti bahwa lawan itu memandangnya sangat rendah. Pedangnya membuat gerakan memutar sehingga tampak berkelebat dan berkilau bagaikan sambaran halilintar dan agaknya hendak membabat pundak kakek bungkuk itu. Tetapi ketika lawan lihai ini menggerakan tangan kanannya hendak menangkis pedang si Nona dengan sentilan jari tangannya seperti tadi pula, Yang Hoa telah cepat merubah gerakan pedangnya yang lalu diluncurkan ke depan mengarah dada lawan. Pedang itu umumnya menusuk secara lurus seperti luncuran tombak, akan tetapi Yang Hoa tidak demikian kera menusukannya karena gadis ini membuat pedangnya bergerak ke atas dan ke bawah. Gerakan ini dilakukan cepat sekali sehingga ujung pedang itu kelihatannya seperti bercagak. Maksudnya untuk membingungkan lawan supaya tidak mengetahui bahwa kemana pedang itu hendak menusuk, ketenggorokan atau ke arah ulu hati. Inilah sebuah jurus dari ilmu pedang Tian San Pei yang disebut gerak tipu Sian Li Yao San, Dewi menggoyangkan kipas. Akan tetapi Hou Jiao Lo Ban Kui benar-benar bukan orang sembarangan. Melihat tusukan pedang yang sekaligus mengarah dua jurusan ini sama sekali tidak gugup bahkan dengan gerakan wajar dan tenang sekali kedua tangannya membuat penjagaan. Kesepuluh jari tangannya yang berkuku macan menjaga di depan dada yang kiri menjaga tenggorokan dan yang kanan diletakkan di depan ulu hatinya. Dan pada detik pedang si nona menerobos benteng penjagaan itu menghunjam ulu hatinya, kakek ini menggerakkan kuku jari tangan kanannya, menyentil. Keringgak pedang terpental dan jadi mencong arahnya, akan tetapi ujung pedang yang runcing dan tajam itu setelah kena tangkisan istimewa barusan, kini menusuk tenggorokannya. Kembali ia menangkis, tangkisan yang dilakukan dengan sentilan kuku jari tangan kirinya yang sudah dipersiapkan itu. Begitu mudah. Dan tepat ia menyentil, bagaikan menyentil daun telinga seorang anak kecil saja layaknya. Keringgak untuk keempat kalinya pedang di tangan yang hoa terpental oleh sentilan kuku jari yang panjang dan kuat itu. Ketika kuku jari tangannya menyentil pedang untuk keempat kalinya ini, kaki kanan bangkui yang panjang dan berkuku panjang melayang melakukan tendangan ke arah perut si nona. Tapi baiknya yang hoa cukup gesip, sebelum tendangan berbahaya itu mengenai perutnya, terlebih dulu ia telah mengerahkan tenaga pada kedua kakinya dan sambil berseru keras, tubuhnya yang langsing padat telah melesat ke atas dengan gerak tipusin liong cuicu, naga sakti mengejar mustika, sehingga karenanya, tendangan bangkui hanya menghantam tempat kosong. Ketika tubuhnya mumbul di udara, darah ini menukik dengan lawannya menengadah melihat kepadanya, secepat Garuda menyambar yang hoa melayang turun dengan tubuhnya tetap dalam keadaan menukik sedangkan pedangnya digerakkan sedemikian rupa hingga sinarnya tampak bergulung merupakan kitiran yang ditiup angin kencang menyambar-nyambar ke arah lawannya dari atas. Serangan yang dilakukan yang hoa kini lebih dasyat dan ganas daripada yang tadi. Karena gadis ini sudah marah sehingga mengeluarkan jurus yang hebat dan yang disebut tipu pak hal foliu, angin utara menyerang cemara. Hou Jiao Lo Ban Kui memperdengarkan seruan kaget karena ia tidak menyangka bahwa darah lawannya itu dalam mengelak dari tendangannya sekaligus dapat melakukan serangan demikian hebat. Kini ia tidak dapat mempergunakan kuku-kuku jari tangannya lagi untuk menangkis, karena maklum sambaran-sambaran pedang sinona di atas kepalanya itu sangat berbahaya. Juga untuk mengelak sukar sekali karena serangan datang dari atas secara bertubi-tubi dan gulungan sinar pedang itu mengurung dirinya, maka terpaksa ia menggulingkan tubuhnya ke tanah. Sambil bergulingan kedua tangannya bergerak-gerak ke atas melindungi tubuh sehingga ketika yang hoa turun dan dengan gemas sekali pedangnya membuat gerakan membabat, membacok dan menusuk secara beruntun, kembali terdengar suaranya ringkring, kring, kring dan ternyata, pedang sinona telah ditangkis pula oleh sentilan kuku jari kedua tangannya dan kini pertemuan antara pedang dan kuku jari tangan itu bahkan menimbulkan bunga api berpijar. Lihai sekalibun liong berkata perlahan dan di samping rasa kagumnya akan kelihayan si kepala perampok itu, di dalam hatinya sangat menyesalkan kebandelan calon istrinya. Tetapi yang hoa yang berwatak keras dan tidak pernah mengenal arti takut, hawa amarahnya telah memuncak sehingga gadis ini menjadi nekat. Dan ketika melihat kesempatan dikala lawannya masih bergulingan, kaki kirinya bergerak dan sebuah tendangan yang disertai pengerahan tenaga luakang menyamber ke arah lambung bangkui. Akan tetapi kakek bungkuk itu benar-benar lihai, biarpun sedang bergulingan dan kelihatannya seperti terdesak, namun ketika melihat kaki si nona ditendangkan ke arah lambungnya, sambil berbaring miring menghadapi lawannya, sebelah kakinya bergerak ke atas dan telapak kakinya yang telanjang itu cepat sekali memapak tumit sepatu di kaki yang hoa yang menendang itu. Beradunya dua kaki yang saling tendang ini hebat sekali akibatnya. Tubuh bangkui jadi terpental dan tergulingan sejauh dua tombak, sedangkan tubuh yang hoa jadi melayang ke belakang karena kakinya yang menendang dan dipapak oleh telapak kaki lawannya tadi seperti terkena tenaga dorongan yang kuat sekali yang membuat tubuhnya mencelat ke atas seperti dilempar oleh tenaga raksasa. Baiknya nona ini memiliki ginkeng tinggi. Biarpun peristiwa ini membuat hatinya kaget tetapi ia masih dapat mengatur keseimbangan tubuhnya, sehingga di udara ia melakukan salto tiga kali dan kemudian tubuhnya melayang turun dalam keadaan berdiri. Dan ketika ia memandang kepada lawannya, ternyata kakek itu sudah berdiri sambil ketawa terkekeh-kekeh mengejeknya dan jarak antara mereka itu kini ternyata kurang lebih sejauh lima tombak. Sejenak yang hoa menggerak-gerakan kaki kirinya karena agak sesemutan. Baiknya ia melakukan tendangan tadi disertai pengerahan tenaga luakang pada kakinya, sehingga setelah beradu dengan tendangan dari kakek itu yang disertai tenaga luakang pula, tidak mendatangkan sesuatu akibat, kecuali terasa kesemutan saja. Pauan Tui Sian Li, benar-benar lihai, hehehe, kata si cakar harimau dalam tawa kekehnya sambil mengangkat sulinya yang bengkok itu dengan sikap mengejek. Kalau hati sudah dikuasai nafsu amarah, sukar sekali bagi seng otak untuk mempertimbangkan baik buruknya tindakan yang akan dilakukannya. Demikianlah dengan yang hoa, karena marahnya, gadis ini tak sadar bahwa kakek itu terlalu tangguh baginya, bahkan sebaliknya kakek yang hanya melawan dengan sentilan-sentilan belaka, dianggapnya memandang rendah padanya. Pada hakikatnya, memanglah ho jauh lo bankui terlalu tangguh dan tingkat kepandainya pun jauh lebih tinggi dari yang hoa, sehingga betapa pandainya nona itu memainkan padanya, namun kalau dibandingkan dengan tingkat ilmu kepandain kakek ini, boleh dikata yang hoa masih sangat hijau. Selain kalah pengalaman, yang hoa mempunyai kelemahan, yakni adatnya yang keras selalu membuat ia berlaku nekat dan seorang yang telah nekat pikirannya jadi gelap dan berlaku ceroboh. Baiknya bagi yang hoa, kebaikan yang tidak disadari oleh nona itu sendiri, ialah bahwa kakek bungku kepala garong yang luar biasa lihainya itu masih menaruh rasa kasihan terhadapnya, sehingga tidak melawan dengan sungguh-sungguh, hanya mendemonstrasikan sentilan-sentilan kuku jari tangannya saja dan sama sekali tidak balas menyerang. Agaknya kalau hoa jauh lo bankui menghendaki kematian nona itu, dalam dua gebrakan saja yang hoa akan roboh binasa. Atau sedikitnya akan terkena cengkeraman kuku jari tangannya yang beracun itu, yang akibatnya juga bisa mendatangkan maut. Namun kakek ini hendak menangkap si nona hidup-hidup. Oleh karena, seperti tiat pihim gobang yang telah mampus tadi, kakek ini pun nafsu binatangnya telah bergolak melihat kecantikan nona dan itu dan inilah alasan utama mengapa ia tidak mau mencelakakan yang hoa. Harus diketahui bahwa kuku-kuku jari tangan bankui selain dapat menangkis senjata lawan hanya dengan sentilan, juga dapat mencengkeram dan merampas pedang lawan. Dan kalau cengkeraman ini dilakukan terhadap pedang si nona tadi, sekali renggut saja pedang itu pasti dapat dirampasnya.